Oke, jadi kalau ada mungkin yang bagian yang kurang jelas, silakan tanya. Jadi kalau, atau termasuk jika saya terlalu cepat, ya monggo ditanyakan. Judul kita tipe data dan variable. Nah, tentu saja kita perlu tahu apa yang dimaksud tipe data. Di pemrograman, di dunia pemrograman, data itu berbagai macam rupanya. Jadi wujudnya itu banyak. Ada yang berbentuk angka, ada yang berbentuk huruf, atau yang berbentuk kode bin byte, atau yang lain. Jadi yang sesuai dengan namanya, tipe data, yaitu jenis data berdasarkan isi dan sifat. Karena nanti kita ketahui bahwa tipe data itu punya karakteristik masing-masing. Nah, nantinya ketika kita sudah tahu tipe datanya apa, begitu, maka kita bisa, harapannya itu, bisa meletakkan data tersebut ke wadah yang tepat. Ibaratnya ada sebuah cetakan, gitu. Nah, kalau cetakannya kotak, begitu, maka barang yang bentuknya kotak yang hanya bisa masuk ke dalam cetakan tersebut. Nah, tiap tipe data punya karakteristik dan sifat. Contoh, misalkan kalau kita lihat tipe data yang berupa angka bilangan bulat, atau dikenal dengan bilangan integer, maka angkanya itu selalu tata desimal atau tata koma di belakang. Sehingga ketika misalkan dilakukan operasi pembagian, di mana ada hasilnya, contoh misalkan 7 dibagi 2, itu kan hasilnya 3,5. Tapi kalau kita menggunakan tipe data integer, 0,5-nya itu hilang. Ketika kita lakukan 7 dibagi 2, hasilnya bukan 3,5, tapi 3. Nah, tentu saja kan fatal ya kalau dilakukan penghitungan. Jadi kita harus paham dan tahu kapan saat yang tepat menggunakan tipe data tertentu. Kemudian, selain tipe data, kita juga mengenal apa itu variable. Variable adalah tempat untuk menyimpan tipe data tertentu. Misalkan kita bikin variable dengan nama A, tipe datanya integer, maka di dalam variable A tersebut, ya tentu saja hanya data-data berupa angka integer saja yang bisa masuk. Tidak bisa diisi dengan data-data selain bilangan integer. Insya Allah nanti setelah ini, slide-nya saya sampaikan semua ya. Mungkin setelah slide-nya selesai, lalu nanti saya tunjukkan contoh program, kode program javanya ya. Lalu, ciri-ciri variable. Jadi, kalau di dalam bahasa programan, variable itu harus kita kasih nama dan sifatnya unik. Artinya unik ini, dia harus berbeda dengan nama variable yang lainnya. Kemudian, satu variable, dia hanya bisa menyimpan satu jenis data saja. Kalau tipe datanya integer, hanya bisa menyimpan data integer. Tidak bisa kita menyimpan data selain bilangan bulat. Huruf A, tidak bisa. Kemudian, ciri khas lainnya adalah tidak tergantung pada besaran data, lalu isi datanya sendiri atau nilainya atau value-nya bisa dirubah-rubah. Itu ciri-ciri variable. Kemudian, ketika kita hendak membuat variable, penamaannya ada beberapa aturan yang kita tidak bisa sembarangan ngasih nama variablenya. Aturan pertama, yaitu harus berupa huruf. Karakter pertama, tidak boleh berupa angka. Kemudian, tidak boleh ada spasi dan tidak boleh ada simbol-simbol khusus seperti bintang, slash, plus, kali, bagi, dan lain-lain. Kalau di keyboard kan ada banyak simbol tanda khusus itu. Itu tidak bisa, kecuali underscore atau garis bawah. Kemudian, jenis atau tipe data. Atau mungkin saya, ini sebentar ya, langsung contoh kode program biar lebih enak lihatnya. Oke, saya share visual studio code, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini saya tunjukkan contohnya dulu. Tipe data. .java. Kemudian. Tidak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan? Yang di layar kelihatannya apa sekarang? Kelihatan, Pak. Kelihatan kok, Pak. Aman, aman. Aman, ya. Alhamdulillah. Nah, ini contohnya. Jadi, kita kan bahasnya tipe data ya. Nah, cara nuliskan, oke, tipe data ada macam-macam. Nah, nanti ada penjelasannya khusus. Kemudian, untuk variable, cara membuat variable di Java itu sintaksnya, atau cara penulisannya, ya, sintaks. Istilah kerennya sintaks nih. Sintaksnya adalah, tipe datanya apa, kemudian diikuti spasi, diikuti dengan nama variable, diikuti dengan sama dengan, diikuti dengan value atau nilai. Nah, ini cara penulisannya. Contohnya, misalkan kita punya tipe data integer, int, gitu. Spasi diikuti dengan nama variable-nya. Contohnya, misalkan, 6, apa ya, NIM. Nah, begitu. Sama dengan diikuti dengan value-nya. Misalkan, berapa nilai? 22, 01, 99, misalkan begitu. Tapi dengan titik koma. Ingat, di Java, di sebuah-sebuah program Java, di akhir tiap perintah, selalu diakhiri dengan tanda atau simbol titik koma. Nah, ini tipe data, ini nama variable-nya, ini value dari variable tersebut. Sehingga ketika kita tampilkan dengan menuliskan sistem outprint, NIM, maka yang muncul adalah value dari variable ini. Begitu. Contoh. Jadi yang keluar di sini, yang value-nya. Jadi value atau nilai dari variable ini. Begitu. ketika kita membuat variable, nah ini kan, ini nama variablenya ya. Itu ada beberapa aturan tadi, semoga masih ingat. Karakter pertama harus huruf. Ini harus huruf. Gak boleh kita bikin variable di mana awalnya itu selain huruf. Misalkan 1x sama dengan 2, begitu. Nah, ini gak bisa. Ini sudah ada simbol merah ya. Jadi, sintaks error. Jadi ini gak boleh. Karakter pertama harus huruf. Nah, karakter kedua baru boleh diisi dengan selain itu. Jadi boleh pakai angka ini boleh. Yang jelas, yang paling depan itu harus huruf. Gak boleh angka. Tapi setelahnya itu boleh angka ya. Jadi kalau ini kita print itu masih bisa. Misalkan x, 1, 2, 3. Nah, keluar isi value-nya ya. Kemudian, sampai sini bisa dikitifahami ya. Kalau ada yang bagian kurang jelas, langsung tanya aja gak apa-apa. Pak, tanya. Nah, itu gak apa-apa ya. Jelas ya. Kemudian, aturan yang berikutnya, tidak boleh mengandung simbol apapun selain underscore. Contoh, misalkan saya bikin variable A, begitu. Nah, kalau pakai underscore gini boleh. lima. Nah, itu boleh. Pakai simbol underscore. Tapi yang gak boleh itu menggunakan simbol-simbol misalkan plus, sama dengan, add, apa lagi ya. Nah, simbol-simbol ini itu gak boleh ya. Jadi, tidak boleh ada karakter lain selain underscore. karakter-karakter ini ya, maksudnya simbol-simbol ya. Pakar berarti gak bisa, Pak. Gimana? Pakar berarti gak boleh juga, Pak. Nah, gini juga gak boleh ya. Itu pasti merah ini. Jadi, langsung ada notifikasi error disini ya. Sintas error. Hampir semuanya gak boleh, kecuali underscore ya. Garis bawah. Untuk penamaannya. Huruf awal harus, sorry, karakter awal harus huruf. Kemudian, boleh diikuti dengan karakter-karakter lainnya, termasuk angka. Simbol hanya boleh underscore ya. Spasi juga gak boleh ya. Jadi, A spasi satu. Nah, gitu. Atau, integer nama saya. Nah, ini gak boleh. Jadi, aturannya harus huruf, diikuti dengan apapun, kecuali simbol, underscore boleh, angka juga boleh. Mungkin begitu. Dan sifatnya unik ya. Jadi, kalau saya sudah buat variable n1 begini, nah itu kita, kalau bikin variable lagi dengan nama n1, sama dengan 2 begini, nah ini gak bisa. Karena sudah di-declare di atas. Kita sudah bikin wadah dengan nama n1, sudah isi dengan angka 5. Kalau kita bikin wadah lagi dengan nama yang sama, tidak boleh. Tapi kalau begini boleh. Nah, begini boleh. Nah, apa bedanya, Pak? Kalau yang atas ini, kita bikin sebuah wadah dengan nama n1, kita isi dengan 5. Kalau yang baris nomor 11 ini, n1-nya sudah ada, jadi kita gak bikin, tapi value-nya kita ganti dengan angka 2. Sehingga kalau ini kita tampilkan hasilnya, n1 begini, jadi muncul angka berapa nih? 5 atau 2 kira-kira? 2. 5. 5. 5. 2. 2. 2. 5. Yang muncul ini 2. Kenapa 5 gak muncul? Karena udah diganti di sini. Ini kan di baris 10, ini kan kita bikin, ceritanya kita bikin atau deklarasikan variable baru dengan nama n1, kita isi dengan angka 5. Lalu pada baris bawahnya, variable n1 tadi, yang asalnya tadi 5, kita ganti isinya jadi jadi berapa? Jadi berapa? 2. Oke, jadi seperti itu. Cara begini juga boleh. Nah, gini, sorry. Nah, gini juga bisa. Jadi, yang ini, kita bikin wadah atau variable dengan nama n1, cuman isinya belum ada nih. Masih kosongan. Enggak ada value-nya, enggak ada nilainya. Nah, baru kita isi di bawahnya nih. Ini wadahnya kita bikin, lalu di sini kita isi wadahnya tadi dengan angka 2. Gimana kalau kita bikin wadah, cuman enggak kita isi. Nah, kayak gini nih. Integer n1, kita bikin wadahnya, tapi enggak ada value-nya. Kira-kira ini nanti outputnya apa nih? Kalau ini dijalankan. Muncul apa? Error. Error, error, error. Error atau nol? Atau apa? Masuknya enggak ada isinya. Kita coba ya. Error, Pak. Betul, error. Error, Pak. Kalau dilihat di pesan error, ini error ya, jelas. Error, fail, ini gagal. Kenapa gagalnya? Nah, di sini ada keterangannya nih. Local variable n1 may not have been initialized. Jadi, kita bikin variable, cuman enggak ada isinya, enggak ada inisialisasi isinya. Sehingga ketika mau ditampilkan, komputernya bingung nih. Mau nampilkan apa, enggak ada isinya. Bahasa manusianya. Bahasa komputernya kayak gini. Jadi harus ada isinya dulu, baru bisa dilakukan perintah-perintah kayak ditampilkan atau yang lainnya. Mungkin begitu. Jadi terkait variable. Cara menuliskan variable, tipe datanya apa, nama variablenya, kemudian value dari variable tersebut. Nah, terus aturan-aturannya, pokoknya huruf depan harus huruf. Karakter di depan harus huruf. Boleh ditiputi simbol-simbol yang lain. Angka boleh, underscore boleh. Seperti itu kira-kira. Sampai sini, oke ya. Enggak ada masalah. Bisa difahami semuanya. Kembali ke slide. Ini di kelas atau di rumah ini, teman-teman? Di rumah, Pak. Di rumah, Pak. Di rumah, Pak. Di kelas, Pak. Oh, ada yang di kelas. Di rumah, Pak. Sudah sarapan belum? Di rumah, Pak. Di rumah. Ya, habis ini sarapan ya. Alhamdulillah sudah. Habis ini kita sarapan bareng, di rumah masing-masing. Ya, Pak. Saya belajar, Pak. Saya belajar, ya, Pak. Lanjut. Tadi apa? Tipe data ya. Eh, sorry. Variable. Sekarang kita bahas jenis tipe data. Tadi kan kita masih pakai integer saja ya. Nah, di bahasa pemrograman itu banyak sekali tipe data yang bisa kita gunakan. Ya, sesuai saja. Tentu saja sesuai kebutuhannya ya. Apa saja tipe data? Jadi, di antaranya, nah ini, macam-macam nih. Untuk bilangan bulat sendiri, maksudnya bilangan bulat itu bilangan tanpa desimal ya. Wungkul. Nggak koma. Nggak pakai koma gitu. Nah, itu ada empat jenis ya. Ada long, ada byte, ada integer, int singkatan itu. Ada short. Bedanya apa, Pak? Nah, bedanya adalah penggunaan memori di komputernya. Ini nanti ada pembahasan khusus lah tentang itu ya. Jadi, untuk saat ini, saat ada yang ada. Jadi, untuk saat ini, kalau kita ingin pakai bilangan bulat, bungkul, bilangan tanpa desimal, pakai integer saja ya. Yang lain mungkin nanti ada penjelasannya tersendiri. Kemudian, gimana kalau kita ingin nyimpan bilangan, tapi ada komanya nih. Berapa koma berapa gitu. 5,1 atau lain-lain. Pokoknya ada komanya. Itu ada dua alternatifnya. Kita bisa pakai float, kita bisa pakai double. Nah, untuk seterusnya, ini ada bedanya, sama seperti yang atas, ada penggunaan alamat, memori, dan lain-lain. Itu penjelasannya panjang. Nanti akan Anda dapat tersendiri tentang itu. Kita nanti, kalau Anda ketemu sebuah kondisi harus pakai bilangan desimal, pakai yang double saja ya. Double, double. Lalu, Pak, gimana kalau datanya bukan angka, Pak? Non-numerik. Data huruf atau data yang lain. Anda bisa menggunakan tipe data, char atau karakter, atau bisa menggunakan tipe data string. Jika hurufnya itu cuma satu, itu A, gitu aja. Atau hurufnya cuma tunggal ya. Itu mungkin pakai char ya. Tapi kalau sudah datanya itu huruf, kemudian panjang ya, sampai terbentuk kalimat begitu, atau kata, itu menggunakan data string. Cuma perlu diingat bahwa panjang maksimalnya itu 256 karakter. Tidak boleh lebih dari itu. Lalu tipe data yang berikutnya, yaitu bolehan. Ini value-nya cuma dua. True atau false ya. Begitu. Ini ada contohnya nggak ya? Saya nggak ingat. Coba dilihat. Ini mungkin penjelasan lebih detailnya satu persatu dulu ya. Jadi, tadi sempat disinggung bahwa bilangan bulat ada empat. ada apa saja tadi ya. Long, byte, integer, dan short. Ini mungkin dijelaskan singkat. Nah, tipe bilangan bulat itu dapat ditulis atau dilambangkan dalam beberapa bentuk. Misalkan ya, angka biasa 10, 20. Normal, angka normal ya. yang seperti kita gunakan sehari-hari. Jadi, pakai data integer ya. Integer, angka 10. Atau bisa menggunakan mode oktal ya. 0,67. Nah, gitu. Atau menggunakan kode hexadecimal ya. 0,5,5,5. Nah, ini nanti akan ada penjelasannya. Maksud, angka 0,67 ini apa. Tapi, untuk saat ini, agar tidak terlalu pusing, tanda petik, kita menggunakan tipe data yang biasa saja. Integer ini ya. Lalu, nah, ini penjelasan dari empat jenis tadi. Bedanya nih. Jadi, kalau datanya itu bilangan bulat, kemudian nggak lebih dari 128 plus minus, itu mungkin pakai byte lebih hemat. Hemat memori. Anda melakukan penghitungan sederhana, lalu hasil angka-angkanya itu tidak lebih dari angka 127 atau minus 128. Itu mungkin pakai byte. Tapi, jika misalkan penghitungannya, dia bilangan bulat, nggak desimal, tapi sampai 1 juta, 500, nah, itu mungkin pakai byte nggak boleh. Karena dia ada batasan minimum dan maksimum. Lalu, short, dia ringnya lebih tinggi lagi, 32 ribu minus 32 ribu sekian, sampai 32 ribu sekian. Lalu, integer ini yang paling luas, ringnya ya. Jadi, ini berapa nih? 2 miliar ya. Ya, 2 miliar ya. 2 miliar. Kemudian, long yang sampai banyak. Jadi, disesuaikan kebutuhan kalau Anda misalkan menghitung sesuatu, kemudian digitnya itu banyak banget, ya mungkin pakai long. Kalau Anda ingin menghitung sesuatu, kemudian digitnya itu mungkin ya paling 50, 90, puluhan lah ya, nggak sampai ratusan, ya mungkin pakai byte. Nah, yang tengah-tengah apa nih? Integer. Jadi, ini mungkin yang paling sering kita gunakan, karena dia tidak terlalu kecil maupun tidak terlalu besar. Ya, ada yang recent, monggo, kalau yang mau tanya. Saya mau tanya, Pak. Oke, monggo, monggo. Misalkan ada yang lain tuh, integer-integer. Gimana? Kan ada integer nomor 19. Kenapa nggak pakai byte, Pak? Kok pakai integer? Nomor 19, 20. Oh, ya. Jadi, pakai, kalau angkanya sekali lagi, kalau digitnya itu mungkin nggak sampai ratusan, ya itu mungkin pakai byte. Tapi kalau digitnya itu terlalu gede, sampai nembus seratus berapa, mungkin pakai yang lain lebih aman. Kenapa kita menggunakan integer? Karena ini yang mungkin paling safe, ya. Karena kan kita, kalau kita bikin program itu kan mungkin kita agak susah memperkirakan, ya. misalkan bikin program populator, ya. Nah, kan bisa jadi angkanya itu, digitnya itu lebih dari 128, gitu. Atau 127. Nah, amannya apa nih? Jadi ini yang tengah-tengah nih. Ringsnya itu nggak terlalu luas, juga nggak terlalu kecil. Jadi mungkin, ya ini aja sih. Pakai apakah byte boleh, Pak? Boleh. Asal ini tadi. Kalau Anda nyimpan data, angkanya misalkan 19, kayak tadi ya, 50. Ya pakai byte boleh. Cuma kan ada resiko, misalkan kita menghitung sesuatu, kemudian angkanya lebih dari ini. Nah, itu pasti error programnya. Jadi, ibaratnya ini titik safe-nya itu pakai yang integer. Itu mungkin. Mungkin begitu sih jawaban dari saya. Gimana kira-kira? Nah, kenapa Pak kok nggak pakai yang long sekalian tadi? Kan ini yang paling gede, Pak, digitnya. Kenapa nggak sekalian pakai long? Nah, jadi long ini kan gede banget nih. Triliunan ya. Jadi, ya seperti mubadir gitu. Jadi, ngitungnya cuma 10 ribu maksimal. Atau misalkan 1 juta. Tapi pakai long itu kan, ibaratnya kita bikin wadah yang sangat besar. Tapi isinya cuma kecil banget. Jadi kan mubadir ya. Jadi, ya mungkin titik paling aman ya. Integer nggak terlalu gede, juga nggak terlalu kecil. Kalau ini terlalu kecil, terlalu sempit istilahnya. Datanya bisa jadi terlalu besar hingga nggak cukup. Kalau ini terlalu besar wadahnya, bisa jadi datanya sangat kecil. Itu mungkin. Lalu, berikutnya tipe data real. Maksudnya bilangan real ini, bilangan dengan ini ya. Bilangan dengan desimal ya. Jadi, digunakan untuk menyatakan bilangan yang membutuhkan ketelitian dengan adanya nilai di belakang koma. Berapa koma berapa? 5,99. Misalkan begitu. Nah, perlu diingat, di dalam bahasa pemrograman Java, tipe data bilangan real secara default mengandung tipe double ya. Sehingga apabila yang menggunakan tipe data float, maka perlu menggunakan imbuhan F di belakang. Jadi, katani desimal ada dua jenisnya ya. Di tabel yang tadi itu, ada float dan double. By default, secara default, kalau kita nyimpen data desimal, dia selalu double. Lepas bedanya dengan float apa? Nah, kalau float itu diakhiri dengan simbol F di belakang. bedanya itu saja ya. Lalu, tipe data karakter. Tadi ada char, ada string. yang char ini, dia biasanya hanya ada satu karakter di mana nanti dikodekan dalam kode ASCII. ASCII ini merupakan tabel yang berisi kode-kode. Jadi, kalau di komputer itu huruf itu diprosesnya selalu dirubah dalam bentuk angka. Nah, ngerubahnya itu pakai kode ASCII. Ini singkatan ya. Saya lupa singkatannya apa. Jadi, tiap huruf yang ada di dunia ini, yang ada di keyboard atau apa, kita nulis huruf itu, para ilman komputer sepakat, kalau ada huruf ini, itu kode ASCII-nya berapa. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini contohnya nih. Kalau kita nulis huruf A gede, nah itu nanti dikonversi jadi angka 65. Kita nulis huruf A kecil, mana A kecil. Kode ASCII-nya 97. Dan semua ini sepakat seperti ini ya. Semua ahli komputer sepakat kalau kita menggunakan huruf A, itu dikodekan dalam bentuk ASCII 65. Nah, itu nanti digunakan pada tipe data char. Seperti itu. Nah, mungkin itu. Kemudian yang string kayaknya nih. Tipe data karakter berikutnya, yaitu string, oh sorry, karakter-karakter khusus ya. Jadi, Pak, gimana kalau saya mau nulis tanda petik? Kan kalau di Java, kalau petik ini kan simbolnya buka kurung, tutup. Buka petik dan tutup petik itu kan untuk menyimbaukan sebuah data itu string, Pak. Tapi gimana kalau tanda petiknya itu kita ingin print-kan juga atau kita ingin tampilkan? Nah, itu kita bisa menggunakan karakter escape ini istilahnya. Backslash ya. Ada slash, ada backslash. Kalau slash biasa itu yang miringnya itu ke kanan, itu untuk pembagian. Kalau yang backslash, miringnya ke kiri itu untuk escape karakter. Nanti akan ada contohnya setelah ini insya Allah. Nah, kemudian, tadi chart ya. Kemudian tipe data string, ini sama dengan chart. Waktunya untuk menyebabkan data karakter, hanya saja bisa hurufnya itu bisa lebih dari satu. Maksimal 256 karakter. Lupa gimana kalau stringnya itu panjang banget, Pak. Satu paragraf, ada ribuan huruf yang dipecah dalam beberapa string. Kemudian digabung. Nah, ciri khasnya selalu diakhiri dan diawali dan akhiri dengan tanda petik. Lalu tipe data yang terakhir, yaitu bolehan. Dia hanya menyimpan dua value saja. True atau false, atau benar atau salah. Bahasa Indonesia-nya. Jadi, nggak bisa data selain itu. Biasanya digunakan nanti ketika pengecekan kondisi. Yang kita bahas kemarin, jika nilainya lebih dari 80, maka jika nilainya lebih dari 80 itu true, maka dapat nilai A. Digunakan untuk itu biasanya. Nah, selesai slide-nya ya. Mungkin saya tunjukkan kode programnya. Pakai contoh saya pikir lebih enak. Nah, yang ini tadi tipe data ya. Jadi, penamaan. Kemudian kita juga mengenal tipe data, misalkan double. Ciri kelasnya double, dia selalu pakai koma di belakang, misalkan double. Ini double apa ya. Double. Ini jangan nilai ya. Urup apa ya. X misalkan. X sudah dipakai, belum ya. Sama dengan 3,14. Jadi, komanya itu pakai titik ya. Begitu. Ini double. Kemudian char. Char Y sama dengan A. Nah, begitu ya. Kemudian string. Nah, string agak unik. S-nya itu S gede. Kalau yang lain kan huruf awal ininya kan pakai kecil semua nih. String gede ya. String nama. Petiknya dua dia. Misalkan. Siapa ya? Ahmad. Ini. Ini contoh-contohnya nih. Lalu, apalagi ya. Oh iya Pak, gimana kalau saya ingin ke calonnya nih. South nama ya. Ini kan kalau ditampilkan kan munculnya. Munculnya kan ini nih. Ahmad. Gitu aja ya. Pak, saya ingin tanda petiknya juga dimunculkan Pak. Gimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan beberapa escape karakter tadi. Contohnya. Nah, gini. Ini ya. Ini kita jalankan. Nah, ini. Tanda petiknya ikut ke cetak. Ini. Dengan cara seperti ini. Karena kalau kita pingin. Pak, saya pingin tanda petiknya itu juga ke cetak Pak. Nah, berarti gini misalkan. Nah, petik dobel gini. Nah, nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi, pakai backslash ini. Backslash. Contoh penggunaan escape karakter ya. Contoh escape karakter lainnya, misalkan tadi apa ya? Masih kan nggak? Tadi ada apa aja ya? Misalkan. Enter ya. Backslash N ya. Backslash N. Yogi. Nah, begini. Kita coba. Nah, yoginya ada di bawah. Jadi kan ini string nama. Nah, ini kan Ahmad Yogi. Nah, karena ada ini, simbol backslash N ini, efeknya adalah baris baru atau new line ya. Jadinya di bawah dia. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini mungkin? Dan macam-macam tadi ya. Ada backslash N, ada backslash. Contohnya lagi, misalkan ini. Gimana? Tadi ada yang? Yang tap. Oh, tap ya. Tap itu kalau nggak salah backslash. Apa ya? T ya? T ya kalau nggak salah ya? T ya. Nah, ini. Ini satu tabulasi dia. Agak menjorok ke kanan ya. Nah, ini contoh-contoh penggunaan penggunaan apa nih? Karakter escape, backslash. Nah, misalkan kita punya string M sama dengan, karena dia string harus di-apit tanda petik ya. Satu, kemudian kita punya ini, ini sempat kita coba kemarin. Ini akan 2. Nah, ini kalau di-apit tanda petik ya. M plus N. Nah, hasilnya berapa nih? Satu, dua, Pak. Ya, satu, dua ya. Jadi, karena dia string ya. Karena dia string. Jadi kalau string itu bisa di-apit tanda petik. Jadi kalau string itu bisa di-apit tanda petik, tapi efeknya itu hasil dari proses penjumlahan string ini, karakternya digabung, bukan dijumlahkan. Cara ngerubahnya gimana, Pak? Misalkan saya punya data string ya, M, isinya angka satu. Kita punya tipe data string N, isinya angka dua. Lalu kita jumlah. Saya pengennya itu satu tambah dua sama dengan tiga, Pak. Tapi datanya tetap string gitu. Gimana caranya? Harus kita rubah tentu saja. Kedalam bentuk data numerik. Boleh double, boleh integer. Nah, cara ngerubahnya, Anda bisa menggunakan contoh, misalkan kita punya variable integer angka satu begitu. Jadi untuk merubahnya, yaitu m. Saya lupa ya, merubahnya itu pakai integer.parse in ya. Yang mau di-parse apaan gitu. Nah, ini perintah ini. Eh, sorry. Nah, perintah ini. Aduh, keluar ininya. Jadi perintah integer.parse in ini adalah merubah sebuah data, apapun itu. Di sini kan tipe datanya string ya, ke dalam bentuk integer. Misalkan integer angka dua sama dengan integer.parse in m. Misalkan begitu. Yang awalnya string, kita rubah dalam bentuk integer, lalu kita simpan ke dalam sebuah variable yang tipe datanya integer. Misalkan di sini kita ganti dengan angka satu ditambah dengan angka dua. Begitu. Nah, hasilnya di sini tiga ya. Begitu. Yang awalnya string, kita rubah dalam bentuk integer, kita taruh dalam sebuah variable dengan tipe data integer, lalu bisa dijemrahkan. Nah, ini namanya konversi atau dalam bahasa programmingnya dikenal dengan istilah casting, casting. Perubah tipe data yang lain bagaimana, Pak? Misalkan kita punya tipe data double, lalu dirubah dalam bentuk tipe data integer. Misalkan kita punya double, angka satu, dua, ada yang angka tiga, misalkan tiga koma empat belas. Lalu kita punya angka integer, angka empat, begitu. Kita bisa menggunakan contoh seperti ini. Integer, angka tiga. Nah, begitu. Maksud dari baris nomor dua lima ini, isi variable angka empat, itu adalah isi variable angka tiga, dirubah dalam bentuk integer, begitu. Sehingga kalau ini kita jalankan, keluarnya apa nih kira-kira nih? Angka berapa yang keluar? Tiga, Pak. Tiga ya? Nah, betul ya? Tiga, begitu. Jadi, karena dia dirubah dalam bentuk yang awalnya decimal, dirubah dalam bentuk integer, bilangan bulat, komanya dibuang, begitu. Kalau ini saya ganti, jadi misalkan sembilan, 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 seperti ini. Outputnya apa kira-kira nanti? Jadi empat atau jadi tiga? Tetap tiga, Pak. Jadi tiga ya? Ini kan mendekati empat ya? Ini kan sangat dekat dengan empat ya? Dibulatkannya ke atas atau ke bawah? Tawa, Pak. Betul ya? Jadi dibulatkannya itu selalu ke bawah, walaupun sangat mendekati empat ya? Jadi pembulatannya itu langsung potong. Pokoknya kalau ada desimal, dirubah dalam bentuk integer, ini langsung komanya hilang semua. Jadi dipotong, benar-benar dipotong jadi tiga. Kalau dibalik dari integer menjadi double, misalkan integer angka lima, misalkan empat, kemudian saya punya double nih, double angka enam, sama dengan, nah nge-stingnya begini juga ya, double angka lima. Lalu kita print, angka, outputnya apa nih kira-kira? 4,0. Ada yang punya jawaban lain? 4,0. 4,0. Karena dirubah dalam bentuk desimal, kebetulan kan dirubah dalam bentuk desimalnya kan integer nih, dirubah dalam bentuk desimal jadinya 4,0. Yang merubahnya modelnya kayak gini ya, ini variabelnya apa, dirubah ke dalam bentuk tipe data apa. Nah itu mungkin sedikit berbeda kalau string, kalau asalnya datanya itu string, itu pakai perintah kayak gini. Contohnya misalkan, ini saya ganti ya, misalkan, saya punya double, angka tujuh belum, angka tujuh, sama dengan, nah ini, kalau menggunakan integer parsel in ini, berubah string ke integer. Kalau string ke double, gimana Pak? sama juga berarti double dot parsel double. M gitu. Ini berlaku kalau tipe data asalnya itu string ya, dirubah dalam bentuk data numerik. Kemudian saya punya double, angka 8, sama dengan, D-nya gede, jangan lupa, double dot parsel double M gitu. lalu kita jumlah ya, angka tujuh, ditambah angka, outputnya apa nih nanti? Kira-kira. 3,0. 3,0. 3,0. Ya, betul. 3,0. Begitu. Nah ini kalau merubah-rubahnya itu, kalau asalnya itu string, dirubah ke dalam bentuk numerik, pakai kayak gini ya, parse apa gitu, integer ada parse in, double parse apa gitu. i-nya gede, D-nya gede. Tapi kalau sesama numerik, datanya itu sesama numerik, double ke integer, integer ke double dengan cara seperti ini ya. Nah ini dirubah dalam bentuk integer. Kalau yang ini dirubah dalam bentuk double. Double itu bilangan desimal. Nah mungkin itu terkait variable. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Contoh dari contoh-contoh ini. Ada bagian yang kurang jelas. Oke semua ya. Oke semua Pak. Oke Pak. Paham Pak Pak. Nah saran saya mungkin setelah ini silahkan dicoba ya. Jadi tips-tips untuk belajar programming itu harus dicoba ya. Kalau dari ini saja, saya pikir sangat kurang ya. Jadi harus dicoba. Mungkin begitu karena slide-nya juga sudah habis dan contoh kode program juga sudah ditunjukkan. Sebelum diakhiri mungkin ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi. Apapun itu. Boleh? Ya cukup. Dari mbak-mbaknya, ibu-ibunya. Oke. Oke ya. Mungkin nanti setelah ini saya kirim file PPT-nya sama file contoh kode program Java-nya tadi ke grup atau ketua kelas. Lalu untuk yang ini, yang kelas ITA berapa itu lupa. Yang PT IKA. Mata kelas PT IKA. ITA berapa ya? Saya lupa ya. ITA 3, Pak. Ya ITA 3. Itu kan jadwalnya jam 12. Jadwalnya jam 12. Jadwalnya kan jam 12. Itu juga pakai Zoom, via Zoom. Kemudian kita mundur dikit jadi jam 1 ya. Karena jam 12 ini masih jemput anak sekolah. Oke. Nanti link Zoom-nya saya bagikan di grup. Ya, Pak. Tidak apa-apa. Oke. Mungkin begitu. Terima kasih semuanya. Semoga diberi kemudahan hari ini. Lancar semua. Urusan kita jumpa lagi. Insya Allah. Assalamualaikum. 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 Saya N ya. Loh siapa? Tidak absen, Pak. Oh iya, absennya kita rapel pas pertemuan minggu depan. Insya Allah kan ke Lomajang tuh. Dirapel. Jadi minggu depan absennya dua kali. Untuk yang hari ini. Oh iya, Pak. Gitu aja ya? Iya, Pak. Yuk, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salamah. Oh iya. selamat menikmati